What's up school fans, welcome back to Time Out Hari ini kita wajib sih untuk membahas tentang duo baru ataupun juga duo backcourt barunya Dallas Mavericks Yaitu Carvey Irving dan juga Luka Doncic Yang masih belum bisa bawa timnya menang nih saat main bersamaan Mereka harang rekor yang 0 dan 2 Ya kita akan bahas kira-kira hari ini salahnya Dallas apa ya Bisa kalah dari Minnesota Timberwolves Lalu of course kita harus membahas juga tentang New York Knicks Yang akhirnya bisa mengatakan streaknya mereka kalah 15 kali Dari Ben Simmons, gokil sih Ben Simmons jago juga ya, dia menguasai New York Knicks tuh kemarin main ini Tapi akhirnya bisa dipatahkan hari ini So itulah dua topik utama kita untuk kelas hari ini Sebelum kita masuk ke kelas hari ini Sebelum banyak yang ingin nanya juga Pasti pada belanya Kok-kok gak bikin konten tentang Abraham dan juga Prawira Harum Bandung Jawabannya gue sudah bikin Dan sudah gue upload hanya untuk member saja Karena ini kontennya agak berat ya Because I love Abraham, I love Prawira Harum Bandung Gue pusing banget pengen bikin videonya Tapi akhirnya udah gue naikin juga untuk members So if you want to check out the content Kalau kalian ingin dengan pendapat gue Pastikan kalian join jadi member channel ini Gak akan rugi guys 20 ribu sebulan kalian nanti akan dapat konten eksklusif juga dari NBA All Star Kayaknya NBA All Star mungkin gue akan collab dengan Baim Wong Gue bapak presiden dari set remunan Pertamina Gue gak kenal jujur Dan gue juga gak tau mau nanya apa Tapi nanti kita asik-asikan aja lah ya Sama Baim Wong Siapa tau bisa nanya-nanya dikit tentang SM juga nanti di vlog gue lah ya Jadi doakan aja sih guys Agak semuanya juga lancar nanti di NBA All Star Gue akan nyampe Salt Lake hari Kamis sana Tiga hari lagi Wiktarit banget Harusnya sih lusa gue liput Lakers lawan Pelicans ya Tapi ternyata gue ditolak guys Medianya sama NBA Jadi gagal untuk liput Opa Lebron Palu udah semangat banget sih pengen liput Opa Lebron Brandon Ingram Ternyata belum rejeki guys Jadi tadi juga udah semangat banget buat bikin Travel for Basko Udah lama gak bikin itu Tapi belum rejeki Jadi nanti liputan pertamanya langsung dari NBA All Star saja So once again Thank you so much guys for joining me today Thank you so much sudah nonton kelas timeout hari ini Seperti biasa guys Jangan lupa untuk kasih likes guys Likes ini support secara gratis Semoga bisa seribu likes guys Biar gue makin semangat terus juga untuk bikin timeoutnya Nah of course komen Komen, 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 komen yang banyak hari ini Karena di pesawat ada wifi Gue bisa bacain komentar kalian juga Semoga bisa sih Semoga bisa buka youtube sih nanti di pesawatnya wifi Semoga lumayan kenceng Gue terbang 15 jam Jadi gue butuh kerjaan juga guys Thank you so much guys for joining me Kalau gitu Kita langsung masuk ke berita pertama Dimana ada Lebron Kemain nonton Super Bowl di Arizona Dibu guys Dibu sama crownnya Waktu dia masuk ke Jambatron Come on lah Untungnya Lebron kembang responnya keren banget sih He put a crown on his head Bener-bener Menunjukin kalau dia itu The King bro King James But yeah man He put all the fans back to their places Come on Arizona You gotta do better lah You gotta respect the King King ini baru lo menceng Rekord scoring of all time In the NBA He deserve A better better Ini sih Apa Welcome lah Kemain ini di Super Bowl Jadi sayang banget sih Kemain harus dibu But congratulations Untuk semua fansnya Kansas City Chiefs Gila ya Patrick Mahomes Jago sih Walaupun terakhirnya itu Sedikit kontroversi Kalau dari Wasid Tapi Man he is really really good Menurut gue nanti Dia akan menang Masih banyak Super Bowl lagi Once again Congratulations Kepada semua fansnya Kansas City Chiefs Dan ngomongin Arizona Kemain ini Kevin Durant Works out with the Suns For the first time Katie actually looks good though With the Suns color Keren banget sih video ini Buat sama si Suns Lagi slow motion gitu Keluar dari tunnel Ada logo Sunsnya juga Di belakang Dan I was really really awesome Menurut gue Dan Kretanik main nih Dia masih individual workout aja Sama TJ Warren Karena kita tau Katie masih injured Kakinya Mungkin baru bisa main nanti Setelah NBA All Star Weekend Dan CP3 Sekarang ini request ke Suns Untuk rekrut temennya satu lagi Yaitu Carmelo Anthony Magai Jaguan gue Idola gue Semoga mau ya Biar bisa joinan bareng Kalo menang cincin pertama Kayaknya asik dong Menang cincin pertama Barengan gitu Kayak seru sih Tapi We will see Apakah Carmelo Anthony Akan diambil atau tidak Kasian sih Carmelo Sekarang ini masih di rumahnya Dan kerjaannya Mungkin nontonin anaknya aja Kayak main basket kali ya Sekarang ini Tapi Gue doain sih Carmelo akan diambil Sama Phoenix Suns So that will be Really really awesome Oke Sekarang kita masuk ke game hari ini Dimana Donovan Mitchell Tadi draft Jeremy Sohan Ini jelas sih tangannya Donovan sih push off banget ya Tapi wasit gak ngecall offensive foul Dan gak ngecall offensive foul And of course Tetep viral Videonya ini Donovan hari ini went off Lawan Spurs Dengan 41 point And 6 3 point shots Ini ke 6 kalinya season ini Bersama Cavaliers Donovan Mitchell Berhasil mencetak At least 40 point Cavaliers tadi Terakhir-terakhir sedikit struggling Tapi akhirnya bisa ngalahin Tim DBL Santonius Spurs Dengan score 117-109 Spurs Melanjutkan their quest Untuk mendapatkan Wemby Ini merupakan kekalan Ketiga plusnya mereka Secara beruntun Dan sekarang berikutnya Kita akan bahas tentang Andrew Wiggins He had his best game today Since he's back 29 point 7 rebound 4 asis Warriors 135-124 Atas Washington Wizards Wiggins dominated The pain though Hari ini Dan dia gak takut loh Untuk lawan Chris Tapps Porzingis Dia need Wiggins To play like an author again Untuk bisa Mereka lebih lancar Nantinya ke NBA playoff Clay hari ini juga bagus Dengan 27 point Dan juga 4 3 point shot He had a nice dunk though Two handed slam Bikin kaget semuanya Dan bokap gue Hoki banget Dapet banget Shotnya di depan Mukanya dia sih Fotonya Gila dia asap-asap Duknya lumayan di bawah Pas nonton Pas lagi ngelipet Warriors Hari ini sih So That is so much fun Gue ngiri banget sih Yang bokap gue sih Tapi Of the bench Dante Was used also Dengan 17 point Of course Sekarang ini Fancy Wars Dabisa bernafas lega Karena GP2 Akhirnya resmi Untuk masuk ke Warriors Setelah kemarin ada drama Pake obat Pain killer lah Katanya dipaksakan Main lah Sama Blazers Tapi akhirnya Udah resmi official Walaupun gak lolos Physical Tapi tetap diambil Sama Warriors Tampaknya dia akan Out for one more month One more month Jadi dia akan disiapkan Sebelum playoff nantinya Tapi gak masalah lah Untuk GP2 Karena He is familiar With the Warriors Organization Of course He is the big part He was the big part Of the Warriors championship Run last season Jadi dia udah tau lah Semua sistemnya So I'm not worried at all Malah tambah ngeri nih Defensive Warriors Kevon Looney Draymond Green Clay Thompson Dante Di Vicenzo Iggy Jerry Payton II Oh my god Apakah pelan-pelan Walaupun semua Ngambilin superstar Mereka hanya butuh GP2 aja Begini untuk repeat We will see nantinya Di NBA Plus Kita juga masih nungguin Stephen to come back Hopefully we'll come back Really soon Oke Kita masuk ke topik utama Hari ini Of course Knicks Akhirnya ngalahin Ben Simmons Hari ini Jalan Bronson Gak cer banget sih Hari ini Dropping 40 points Untuk bawa Knicks Mengalahkan Brooklyn Nets 24-106 Setelah post game interview pun Disambut sama Iggy Azalea Asik banget ya Kalau tinggal di New York Jadi bintang ya Knicks langsung mematakan Dua streak Yaitu yang pertama 9 kali kalah Beruntun dari Brooklyn Nets Dan yang kedua 15 kali kalah Beruntun dari Ben Simmons How did you lose 15 games To Ben Simmons Hari ini aja Ben Simmons Selamat mal Cuma 2 point Dalam 13 menit Ben Simmons Kayaknya udah agak suram sih I don't think he is playable Karena ini untuk si Brooklyn Nets juga Kayaknya udah gak bisa jadi Bintang ya Di NBA Sekarang ini Ngomongin bintang Like I say Jalan Bronson Puts on the show At the Garden today Selain 40 point Dia juga 6 kali tris Dan juga 5 asis Yang paling ngakak tadi adalah Fansnya Knicks bilang I love nepotism Gue suka banget nepotisme Dan juga tampering nih Karena Ya jadi bintang sekarang ini Si Jalan Bronson ya Karena kan kita ada Bapaknya juga disitu Dan juga Agensinya juga disitu semua lah Orang-orang agensinya dia Ini ketiga kalinya Jalan Bronson Untuk bisa mencetak At least 40 point Hari ini Jalan Bronson Mantan pemain Mavericks Membantai Another mantan pemain Mavericks Yaitu Spencer Dinwiddie Sejak di snap All-Star Gila sih He takes it personal Brownson averagenya 30,9 point per game 6,3 asis per game Dan juga 53,7% From the field Kalau Jalen Brown Yang gak main NBA All-Star Dia sih Dia sih wajib sih Untuk jadi penggantinya Menurut gue nanti Ini Dan dia juga semangatnya Semakin berbeda Sejak Josh Hart gabung sih Josh Hart Kita tau menang National Championship Bareng dia di Villanova Hari ini pun juga Josh Hart Insanely good 27 point 10 dari 14 tembakannya Dan langsung cocok banget Mainnya bersama New York Knicks So It is a big dub sih Untuk Knicks bisa pick up Josh Hart kemarin ini Saat trade deadline Dan ditukernya sama Cam Radish Yang udah gak kepake Sama sekali gitu loh Jadi Ya man Gue suka sih ini Knicks kan gue bilang nomor 5 ya Nomor 5 kan prediksi gue Sebelum season ini mulai Semoga aja mereka bisa naik lah Pelan-pelan Abis ini Dan Julius Randle obviously Masih juga bagus untuk Knicks Dia double-double Dengan 18 point Dan juga 10 rebounds Nets Rusak sih tadi Kira-kira Spencer Dinwiddie Maruk banget Kebanyakan ISO banget Dia mainnya tadi Dinwiddie 28 point Tapi nembaknya 8 dari 21 Gue gak ngerti Kenapa sama Jock Von Line upnya aneh banget Lalu juga ngambilin Cam Thomas lama Cam Thomas abis 40 point 3 kali game beruntun Tiba-tiba Karena menitnya tinggal 20 doang Itu aneh banget sih Gue I don't get it Ini mungkin kenapa Nets timnya gak jelas Si arahnya kemana Menurut gue Jadi Man Jock Von Get it together bro You gotta play Cam Thomas A lot of miss Man That boy Can get buckets Dan Dan Berikutnya Tiba-tiba Tiba-tiba Kakari diambil sama Dallas Mavericks Diambil sama Dallas Mavericks Untuk bisa membantu Luka di quarter keempat Terakhir tadi They have a chance Untuk bisa tie the game Tapi sayangnya Pas lagi time out Keluar itu Kayak Memang sih Apa ya Playnya tuh Agak aneh sih Kenapa Theo Pinson Yang Yang Inbound tuh Gue agak Bingung Sampai sekarang Tapi They couldn't even Get off a shot Tadi Karena defensenya Luar biasa Dari Minnesota Timberwolves They had a great Defensive sequence Dimana Anthony Edwards Sama Jaden McDaniels Itu bener-bener gak kasih Space sama sekali Mereka pressure Terus Si Kyrie Irving Dan juga Luka Doncic And they didn't foul They didn't foul Sama sekali Ini Kyrie Dan Luka Dua superstar Ini dijaga Sama pemain Yang umurnya 21 tahun Dan juga 22 tahun Dan mereka Gak even Bisa attempt A bad shot So Big credit Untuk dua pemain Timberwolves Itu Minnesota Definitely Won that game With defense Jaden McDaniels Better make All defense Tahun ini Karena Defensenya Solid banget Tadi Kyle Anderson Juga Came up huge Menurut gue Di kuartal keempat Apalagi tadi Dia juga Sempat Stop Luka Doncic With a steal Di saat-saat Yang sangat Crucial Dan juga Poinnya Juga Lumain Banyak Di kuartal keempat So Dia gendong Si Gendong T-Wolf Di kuartal keempat Dan Masuknya Conley T-Wolf Mainnya Jadi lebih Enak Terutama Ball movement Mereka Ant-Man Hari ini Pelan-pelan Jadi superstar Dengan 32 Dengan 32 Dengan 32 Rudy Rudy Terlalu 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 Rudy Menurut Menurut 21 Dan 14 Rebound Jaden Solid Jaden Offensively Dengan 19 Poin Hari ini Tadi Last Possession Banyak banget Yang nyalahin Jason Kidd Karena Kira-kira Jason Kenapa Gambarnya Apa Masa Off the Timeout Berantakan Sama Sekali Tapi Menurut gue Mereka Kalah Gak Gara-gara Itu Karena It Was Great Defense It Was Great Defense From Minnesota Tim Gotta Give Kredit Chris Finch Chris Finch Made A lot Of Adjustment In This Game Menurut Gue Mereka Went Small In Second Half Kalahnya Gara-gara Last Possession Kalahnya Adalah Mereka Gak Punya Interior Presence They Don't Have Any Interior Defense Menurut Gue Hari Ini Minnesota Itu 64 Poin Inside Jadi Mereka Desperate Menurut gue Desperate To Get Defensive Guy Yang Bisa Jaga Rimp Rimp Protector Dan Juga Bisa Jaga Pain Area Mereka Di Murder Abis Mereka Kalo Bisa Balik Secepet Lebih Bagus Lagi Untuk Mereka Jujur Gak Tau Kapan Max Kleber Bisa Kembali Lagi Tapi Mavericks Butuh Dia Sekarang Ini Walaupun Mereka Lagi Mau Ngetes Si Lemarcus Aldrich Tapi Lemarcus Aldrich Tipenya Bukan Yang Bisa Rimp Protector Walaupun Memang Dia Badannya Tinggi Tapi Menurut gue Mereka Butuh Yang Lebih Atletic Yang Lebih Mudah Dan Kabar Temen Gue Justin Holliday Akan Kesana Jadi Kita Tunggu Nanti Pergerakannya Dari Dallas Mavericks Tapi Menurut gue They Just Gotta Find Another Solid Big Guy Mereka Ingin Melangkah Jauh Ataupun Juga Repeat Masuk Western Conference Final D Season So Untuk Fans Dallas Mavericks Please Enjoy Nonton Luka Dan Kyrie Get Buckets Dulu Karena Defensinya Masih Ancur Sekarang Ini Jadi Itulah Berita NBA Hari Ini Dari Gue Karena Kita Masuk Keprediksi Untuk NBA Besok Banyak Yang Main Back To Back Besok Ini Tapi Orlando Magic Hari Nembak Jelek Banget Chicago Bulls Low scoring game Hari ini Jadi Gue Milih Besok Magic Raptors Over 224 Over 224 Besok Ini Semoga No Defense Dan Juga Offense Magic Oke Lagi Besok Semoga Gacor Lagi So Good Luck Everybody Play of the Day Of course Harus Kasih Ke Damien Lillard Hari 40 Points 8 Kali 3 Point Shots 6 Rebounds 5 Assists Portland Hari Ini Juga Ngalahin Lakers 127 115 Dan Tadi Ada Satu Buzzer Beater Hampir Dari Half Court And That Is Our Player Of The Day So Time Out Geng Gue Akan Edit Ini Video Secepatnya Harus Ke Boarding Kit Gue Walaupun Sedikit Buru Buru Tapi Tunggu Diskusi Kalian Semua Di Comment Section Di Bawah Jangan Lupa Kasih Likes Kasi Comment And I Will See You Guys On The Other Side Of The World After This See You Guys And Peace Out Bye Bye